Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Yudhisa Putra yang kali ini akan membagikan tutorial cara live atau cara siarang langsung tetapi merekam desktop sendiri kita gak merekam pakai ponsel atau apa, tapi kita merekam desktop kita nah dengan itu kita bisa melakukan aktivitas gaming atau apa ya, pokoknya banyak deh disini saya sering gemar melakukan aktivitas gaming secara live oleh karena itu, jika Anda juga berminat, gak usah repot-repot ngerekam pakai ponsel langsung saja ikuti tutorial berikut nah, sebagai langkah awal pastikan Anda memiliki aplikasi UBS Studio versi berapapun itu, tetapi disini saya menggunakan versi 18.01 saya memilih ini karena sedikit lebih ringan dan juga banyak sebelum kita menginstall aplikasinya, sebenarnya aplikasinya agak rumit ya membutuhkan beberapa aplikasi untuk menjalankan instilasinya disini ada 3 contoh kecil ya, yang wajib karena pada komputer saya, saya sudah menginstall microsoft netframework, yaitu versi 4 jadi mungkin gak dimintai lagi, tapi aku gak tahu pasti apakah itu dimintai bila kita tidak menginstall terlebih dahulu oleh karena itu, disini hanya ada 3 contoh kecil dan soal aplikasi persiapannya nanti, gak usah repot-repot atau bingung mau nyari di mana nanti saya akan share dan kalian semua bisa download pada deskripsi video oke, langsung saja aplikasi yang direkomendasikan tersebut adalah Visual C yaitu Microsoft redistributable versi 2013 dan yang dibutuhkan adalah keduanya, yaitu versi 32 bit dengan versi 64 bit jadi, download saja ya, dan jika punya, install dan yang terakhir adalah aplikasi directx enduser runtime and web installer ini adalah install online ya karena saya menggunakan koneksi internet, jadi saya melakukan instalasi online namun jika Anda punya file offline-nya, silakan diinstall dulu ya tapi soal versinya, mungkin harus yang terbaru sebab disini, saya melakukan instalasi secara online otomatis akan diberikan versi yang paling baru oke, langsung saja saya mulai instalasinya saya rasa yang ini di-close dulu oke, langsung saja saya mulai karena disini saya tidak ingin memakan banyak waktu untuk video ini, makanya saya lakukan instalasi secara bersamaan agar tidak boros waktu gitu untuk videonya dan yang terakhir adalah directx-nya nah, kita tunggu sampai semuanya selesai dan untuk instalasi directx-nya, pastikan selalu mencetang yang ayah cep the agreement gitu dan ini yang perlu diketahui nih jika Anda menggunakan koneksi internet, pastikan instalasinya berbeda ya disini, mereka menawarkan install the bing bar yaitu banner pada browser ya saya kira itu hanya membuat browser kelihatan lebih rempong atau mungkin mempengaruhi pencarian yang Anda gunakan jadi sebaiknya jangan dicentang nah, dengan begini kita menunggu dan untuk instalasi yang kedua ini sudah selesai ya dimohon untuk kesabarannya tinggal beberapa detik lagi saya tidak ingin ada kesalahan oleh karena itu saya upload videonya sedetail-detail mungkin agar benar-benar kelihatan sesuai yang saya lakukan ya oke, sekarang tinggal proses instalasi kita tunggu dan di samping itu kita cek dulu ya apa namanya kita cek dulu properties komputer yang saya miliki biar nanti kita bisa menyesuaikan setelan yang pas untuk UBS Studio-nya disini saya menggunakan Windows 7 Ultimate dengan service pack 1 dan demikian sistem saya yaitu Intel Air Core i5 dan 2,50 GHz oke dan RAM-nya ada 4GB sistemnya 6-4 byte saya rasa saya sudah menemukan setelan yang pas untuk UBS Studio pada laptop saya biar nanti kualitasnya gak gimana ya gak ngelalot videonya gitu tapi walaupun agak buram tapi lancar jaya dah oke, kita cek instalasinya dan sepertinya sudah berhasil langsung saja kita ekstrak file UBS Studio-nya dan kita jalankan aplikasi action-nya nah seperti ini dikandang menjalankan tanpa menginstall extension tadi itu gak akan gak akan bisa ya nah oke, kita install bersama-sama browser plugin saya rasa wajib oke setelah selesai langsung saja kita buka aplikasinya ya oke, tampilannya seperti ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menambah scan baru disini saya beri nama FB dan untuk pada bagian searches kita klik ADD dan sebagai sumbernya itu display capture dan oke tampilannya akan seperti ini kemudian kita akan mencoba melakukan settingan agar bagus kualitasnya sesuai dengan perangkat komputer gitu yang pertama kita ke video dulu disini saya mencoba merubah resolusinya biar gak lalot ya nanti videonya pilihan ini dan selanjutnya kita ke bagian output disini video bitrate-nya saya ubah menjadi 1500 dan audio bitrate-nya menjadi 320 untuk kualitas terbaik dan jika selesai klik apply lalu oke nah udah selesai yang perlu kita pahami adalah yang ini adalah mic atau kita bisa merekam suara kita di background dan yang ini adalah desktop audio dimana kita bisa memutar MP3 maka nanti soundnya juga kedengar berpadu dengan suara ya disini saya tidak mau merekam suara saya maka saya kurangin yang ini dan juga desktop audionya sekalian biar nanti teman-teman gak pada bingung kok live tengah malam sih tuh anak jadi gak usah rekam apa-apa saja dan disini saya akan mencoba eksperimennya menggunakan akun facebook inti saya jadi saya buka browser yang satunya seperti ini nah untuk memulai secara langsungnya langsung saja klik secara langsung kita tunggu dan disini kita wajib membagikan perangkat yang terpilih begitu nah kemudian kita pilih menu hubungkan nah jika sudah seperti ini kita kopikan kode stream keynya ke ob studio tadi lalu kita ke setting kemudian stream dan servicenya kita pilih facebook live kemudian stream keynya tempel disini dan kita klik apply pada bagian sudut dan ok dengan begitu kita coba tekan start streaming nah demikian mengambil streaming video disini selanjutnya kita atur dulu sebelum kita lakukan secara langsung disini adalah judul postingannya saya tulis nothing dan untuk yang ini adalah judul videonya nah saya tulis juga UBS studio test jika Anda melakukan aktivitas gaming sebaiknya menuliskan judul gamenya disini biar kelihatan lebih keren dan jika sudah kita lakukan saja siaran langsungnya ya nah dengan menekan ini maka langsung memulai secara auto nah sekarang ini sudah langsung dan mari kita intip bersama-sama nah kita akan memastikan bahwa sekarang memang sedang lagi live di facebook kita nah demikian sekarang sedang live sama persis dengan apa yang kita lakukan hmm sepertinya koneksi buruk nih wow baru menuliskan judul tuh yang tadi gila siaran langsung nonton diri sendiri oke saya kira koneksi tidak mendukung dan untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sampai disini dan cara berhenti atau alias menghentikan siaran langsung tersebut kita tinggal ke OBS dan klik stop streaming dan nanti akan otomatis menghentikan aktivitas siaran langsungnya disini nah kita coba tunggu disini masih nyusul dan nanti akan otomatis terhenti dan jika tidak meyakinkan sebaiknya disini di klik selesai nah seperti itu oke saya rasa sudah cukup semoga bermanfaat untuk anda saya Yudhi Saputra undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax